Intro Seluruh pengurus baru lembaga pengembangan Tio Lawatil Quran LPTQ Tingkat Kota dan Kecamatan di Jakarta Selatan dengan masa bakti 2019-2021 telah resmi diguguhkan oleh Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali di ruang sebaguna kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kamin 19 September 2019 Pada pengukuhan tersebut meluluh matakan bahwa para pengurus LPTQ memiliki tugas pokok yang fungsi yang tidak hanya sekedar menelenggarakan MTQ-STQ semata Tetapi ada tugas pokok yang harus mendapatkan perhatian para pengurus LPTQ diantaranya menelenggarakan peminan kepada sentra Al-Quran, meningkatkan minat baca dan pemahaman Al-Quran dan pengalaman kepada masyarakat Pengukuhan kali ini diikuti 350 orang yang terdiri dari ketua maupun pengurus pendibadan LPTQ Tetapi tugasnya semua pengembangan-pengembangan Al-Quran di wilayah kita di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan dan di kejamatan-kejamatan itu sampai bahkan tingkat kelurahan juga itu menjadi tanggung jawab kita Tidak ada pemandang Al-Quran di lingkung kita kecuali kita merasa bertanggung jawab Tidak ada seorang imam di masjid kita yang bacaannya baik kecuali kita Tidak ada keteliruan-keteliruan dalam bacaan-bacaan ayat Al-Quran kecuali kita merasa terpanggil untuk bersama-sama membina dan membenarkan kita masyarakat kontrol kecuali kita dan banyak program-program yang dalam rakyat pengembangan ada pendidikan, pelatihan, pembinaan para peserta yang nanti disiapkan untuk menikuti MTQ Tidikan latihan, tilawah, bimbingan takfis, kemudian kajian taksir yang memang itu dikaitkan dengan cabang-cabang untuk MTQ ada cabang tilawah, takdir, tilawah, anak-anak, remaja dan dewasa Tim Liputan Komifotik Jakarta Selatan melaporkan